Intro Karena di Malang dari dulu, segala ada, semua ada di Malang. Kecuali hari-hari ini tidak ada keadilan. Dirimu dulu mulai dari mana tuh keberanian itu dari mana? Dari galau sih sebenarnya. Itu yang harus dilawan oleh anak muda yang hadir di sini. Benahi politiknya dari serangan pajar. Tidak ada kata tidak bisa. Kalau kita mau coba, kita pasti bisa. Tidak ada yang bedain Putri sama yang lain. Kecuali kalau buat Putri ini penontonnya pada gaib soalnya gelap, tidak kelihatan. Putri dark joke juga. Nah, hidup udah gelap, hidup udah dark, jadi jokes juga harus dark. Oh itu. Gitu. Hampir jadi stand up comedy cocok ya? Cocok. Kalau nampahin tuh bisa takut lah. Kita sambut Tuan Rumah Mata Najwa. Najwa Sihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Malang rame banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah seneng banget bisa ke Malang lagi. Seneng banget bisa ke Malang lagi. Karena sesungguhnya dede-dede. Ini dede-dede semua isinya. Sesungguhnya, Malang ini kota yang sangat familiar untuk aku. Dulu, waktu aku kecil, setiap liburan, pasti ke Malang. Pasti. Jadi, selekta, songgoriti, sengkaling itu tuh sehari-hari. Jadi, setiap kali ada pilihan untuk bikin rocoma Tanah Jwa, selalu kota yang masuk prioritas adalah kota Malang. Karena Malang itu dekat di hati dan rasanya selalu pulang kalau ke sini. Dan juga, karena di Malang dari dulu, segala ada, semua ada di Malang. Kecuali hari-hari ini, tidak ada keadilan. Salam hormat untuk teman-teman yang masih berjuang untuk tragedi Kanjuruhan. Salam hormat. Senang sekali UMM bisa jadi tuan rumah bagi Matanah Jwa. Dan senang sekali BSI mau men-sponsori Matanah Jwa. Pak Heri ada di mana? Terima kasih banyak BSI. Ini kan pada datang gratis pada gak bayar kan? Karena yang bayarin BSI, Pak Heri yang bayarin. Boleh gak sama-sama kita teriak terima kasih BSI, boleh ya? Biar di-sponsorin lagi aku gitu loh. Satu, dua, tiga. Terima kasih BSI. Tepuk tangan dong untuk BSI. Alhamdulillah. Jangan cuma terima kasih nabung juga dong, ya kan Pak? Semua terima kasih. Gak jadi maksudnya biar habis ini di-sponsori terus, bisa keliling terus. Bisa keliling daerah terus. Di UMM aja tuh aku udah tiga kali loh, Dek. Ini yang ketiga. Waktu itu, Matanah Jwa datang tahun 2015. Eh, 2013. Kemudian 2015. Dan sekarang 2023. Udah tiga kali Matanah Jwa ke UMM. Jadi aku mau ngundang rektor UMM. Untuk aku kerjain. Eh, maksudnya untuk aku tanya-tanyain. Mohon maaf, spontan. Boleh gak kita kasih tepuk tangan dong untuk rektor UMM? Wuh, Pak Pausen. Pak Rektor ya siap, Pak Ewa sneaker juga. Pak Rektor, aku udah tiga kali loh. Ya. Kok belum dapet honoris causa. Itu tidak penting. Gak, aku juga gak mau honoris causa. Gak mau jadi politisi gak perlu honoris causa. Ya kan? Betul. Biasanya politisi ya, Pak. Humoris causa. Pak Rektor. Oke. Pak. Kan ngomongin anak muda. Ya, ya. Mohon maaf nih, Pak. Matanah Jwa kan investigasinya mendalam. Ya. Jadi. Ini buka rahasia ini rumahnya. Jadi kami sudah menginvestigasi rektor UMM. Ya. Mohon maaf saya harus buka rahasia Anda, Pak. Saya mau nunjukin satu foto. Ya. Sama tolong dijelaskan apa maksud Anda ketika itu, Pak. Boleh kita tunjukin gak foto yang ini? Nah. Ini yang megang mic. Ini maksudnya apa, Pak? Ini tukang yang bener-benerin mic-nya atau apa ini? Kok paling depan. Ini ketika saya menjadi mahasiswa baru. Kemudian ada porseni. Festival, folk, song. Betul. Dan kasidah. Oh, itu zaman dulu kerannya gitu ya digabung. Ya. Nah, saya ini penyanyi. Ya, penyanyi. Pak, gayanya masih bisa gak kayak gitu? Coba contohin, Pak. Supaya dibuktikan. Jadi kan gini. Wede. Masih ingat lagu apa gak, Pak? Kalau gak salah ini... Apa ya dulu ya? Lupa saya. Mas. Lupa saya. Lupa saya. Bukan, you break my heart. Break my heart. Bukan, bukan. Kalau gak ada sulingnya, Kak. Bahasanya juga ada. Oh, jadi ini waktu mahasiswa baru. Ya, ya, ya. Oke. Yang terakhir, Pak Rektor. Ya. Apa pembeda utama menurut Pak Rektor? Ketika masih jadi mahasiswa zaman Anda dulu dan mahasiswa yang sekarang, pembeda utamanya apa? Saya kira ekosistem sosialnya yang berbeda. Kalau mahasiswa atau mungkin saya sebut muda ya, zaman muda dulu, itu bergelut dengan alam, tempaannya luar biasa, tantangannya luar biasa, sehingga melahirkan anak-anak yang memang tahan banting. Sekarang ekosistemnya sudah, semuanya itu serba instan. Proses tidak banyak diperhatikan. Padahal, kalau ingin menjadi sesuatu yang terbaik, proses harus dinikmati dan harus dihayati. Dan yang penting, tidak ada proses itu yang enak. Baik. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Rektor. Kita kasih tepuk tangan dong. Pak Rektor, terima kasih, Pak. Silahkan Bapak, sudah ada kursinya di depan. Oke. Teman-teman, anak muda bisa apa? Itu yang akan kita bahas malam ini di Mata Najwa. Dan Mata Najwa memang fokus ke anak muda. Narasi dan Mata Najwa selalu menjadikan anak muda prioritas. Karena sejarah negeri ini adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa penting di negeri ini dilakukan oleh anak-anak muda. Dan negeri kita pun sebetulnya masih relatif muda loh adek-adek. Belum 100 tahun. Negeri yang masih terus belajar. Baik dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya, negeri ini perlu dikelola dan diperjuangkan oleh anak-anak muda yang juga masih terus mau belajar. Mencoba lagi bangun ketika jatuh dan mau melakukan lebih untuk cita-cita yang dipercaya bersama. Itu kenapa Indonesia butuh anak muda dan Indonesia bisa melakukan banyak. Karenanya, malam ini teman-teman saya yang akan hadir bergantian dan bersama-sama di atas panggung adalah anak-anak muda yang punya cara masing-masing untuk menjadi dirinya dan menjadi berarti untuk orang lain. Siapa yang pertama? Kita lihat video profilnya yang ini. Abdur Rahim Arsyad, cowok kelahiran larantukan Nusa Tenggara Timur ini sekarang lebih dikenal sebagai Abdur Komika. Dulunya, dia pernah jadi bagian dari arek Malang juga. Abdur menempuh kuliah S1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Malang. Wih, alumni nih. Gak berhenti di situ, Abdur lanjut S2 di bidang pendidikan yang sama di Universitas Negeri Malang. Semasa S2, Abdur produktif banget. Sambil kuliah, jadi guru honorer, Abdur juga mulai coba open mic dengan gabung di komunitas stand-up Indomalang. Sampai akhirnya, dia berhasil menjadi runner-up dalam ajang stand-up komedi Indonesia season 4 di sebuah stasiun TV swasta. Cowok yang hobi koleksi action figure One Piece ini terkenal suka membawakan materi stand-up yang kritis akan isu-isu sosial. BPR beli hordeng? Apa salahnya sih? Balio-balio kalian itu kumpulkan, jahit jadi satu, bikin hordeng. Biar kalian merasakan tuh, setiap hari ke kantor, lihat balio sendiri tuh. Ya itu yang kami rasakan, setiap hari kami ke bekerja, lihat balio kalian. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, alumni UMN, Abdur Arsyad. Wow, luar biasa. Luar biasa UMN. Mantap. Hai kakak. Hai kakak, nana. Aduh, saya grogi sekali ya Allah. Masa grogi? Biasalah ini 7 ribu orang dihadapi. Ya, dulu pernah seramai ini, saya datang kesini tapi dipindahin toga sama Pak Muhajir. Wisuda? Wisuda waktu itu. Jadi alumni ya kak? Alumni, alhamdulillah. Dan dari tadi saya dengar-dengar suara kan, WMM, WMM, banyak sekali gitu. Memang anak WMM itu, kata teman saya, suaranya itu akan terdengar besar di tiga tempat. Yang pertama di Pesmaba. Itu kayak ospek gitu. WMM, mana suaranya? Wih, rame itu. Yang kedua, di Wisuda. WMM, mana suaranya? Wah, banyak. Dan yang ketiga di Hugos. Hugos apakah? Apa, gak tahu? Hugos apa? Kayak Holy Wings gitu. Jadi maksudnya apa? Aku gak paham. Coba dicontohin. Pokoknya di jaman saya kalau di Hugos tuh, WMM, mana suaranya? Wih, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi pengalaman kakak paling terkesan itu waktu di Hugos apa di mana? Tidak, tidak. Di kampus. Di kampus. Ini kata teman saya kakak Nana. Oh iya. Kata teman saya. Udah bisa jadi politisi, suka ngeles. Gitu ya kak? Ya, gitu alhamdulillah. Jadi ternyata aku baru tahu lulusan sarjana matematika loh. Ya. S2-nya juga matematika loh. Ya. Gak kelihatan loh kak matematikanya tuh. Betul. Betul. Tapi kalau kakak Nana cek dosen-dosen matematika di WMM ini, mukanya juga tidak matematika. Sumpah karena apa bayangan kita kalau melihat dosen matematika atau pengajar matematika tuh kan mukanya kan keras-keras apa gitu ya. Enggak sih ganteng-ganteng. Ya sama tuh di dosen WMM juga ganteng-ganteng gitu. Agak lama ya. Agak lama memang. Saya berpikir saya ganteng. Kak tapi apa kenangan paling di kampus? Kenangan yang paling berkesan disini banyak sekali. Banyak sekali. Cinta pertama saya disini. Salah foto woy. Salah foto. Foto Pak Rektor. Ya Allah. Cinta pertama yang keluar Pak Rektor fotonya. Astagfirullah. Ya saya. Maaf ya pak. Nah ini. Yang mana kakak? Oh tidak ada disini. Eh dirimu yang ini? Iya yang ini. Kok putih? Eh maaf. Iya gak sih? Agak bersihan loh kak. Tapi kalau kakak Nana bilang saya putih berarti itu fakta. Karena zaman ini belum ada filter-filter itu. Belum ada. Memang seganteng itu saya. Iya sih. Kalau aku melihat ini aku mengakui. Aku mungkin zaman itu pun mungkin agak sedikit tertarik. Sedikit mungkin ya. Lumayan. Dari foto sedikit. Kalau kena langsung bisa banyak. Ingat anak istri di rumah. Ya sama. Oh ini ada satu lagi kak. Ini bukti. Oh bukti saya. Ini ijasa saya asli ya. Tuh. Kak aku sengaja minta close up kak. Eh beneran loh agak ganteng ya. Ganteng emang. Iya beneran loh kak. Ijasa asli ya teman-teman ya. Iya. Kak jadi rumusan apa kak? Untuk membuktikan keaslian ijasa. Harusnya ada dong yang nempel. Ada soal yang saya siapkan untuk Mata Najwa on stage di Universitas Pemodian Malang. Untuk dede-dede. Untuk dede-dede disini. Silahkan. Ini ada soalnya. Buat teman-teman yang matematika. Jangan protes dulu ya. Ini tujuinya itu i biasa saja bukan bilangan imajiner. Karena kalau bilangan imajiner kita kerja sampai subuh. Ya ini bilangan rasional saja bukan bilangan kompleks. Jadi ada 9x kurang 7i lebih dari 3 dikali 3x kurang 7u. Biasa kalau kita menemukan persamaan seperti ini. Yang ruas kanan itu kita kalikan dulu. 3 dikalikan dengan 3x kurang 7u itu. Kita kalikan. Dengan hasilnya 9x kurang 7i lebih besar dari 9x kurang 21u. Nah ketika sudah dapat persamaan seperti ini. Kita kumpulkan variable yang sama. 9x-nya kita pindahkan. 9x hilang. Akhirnya negatif 7i lebih besar dari negatif 21u. Kita bikin jadi nilai positif. Lebih besarnya itu akan berubah menjadi kurang dari. 7i kurang dari 21u. Lalu kita kecilkan. Sederhanakan dengan 7. KPK dari 7 dan 21. Jadilah i kurang dari 3u. Dan disinilah hasilnya untuk Mata Najo on stage. Di Malang. Itu. Luar biasa. Saya curi dari Jeremy Paulin sebenarnya. Ternyata rungus matematika pun bisa jadi romantis asal disampaikan oleh orang yang tepat ya? Bisa kakak Nana. Sayangnya kakak bukan orang yang tepat. Tidak apa-apa tidak tepat untuk hari ini. Mungkin di dunia yang akan datang. Ini levelnya udah dunia akhirat berat banget. Kasih tepuk tangan dong Abdul Arsyad. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Oh iya. Kan gini bayarnya sampai full. Saya duduk disini. Duduk. Oke siap. Karena aku mau manggil temanku yang satu lagi. Ada komika. Saya mau manggil satu teman saya. Masih muda. Tapi sudah jadi pengusaha sukses dan merambah di banyak bidang. Siapa dia? Influencer terkenal. Kita lihat dulu videonya yang ini. Nama lengkapnya Jeffrey Joe. Tapi biasa dipanggil J. Joe. Sosoknya identik sama ini nih. Yo yo. Ada seperti baru. Tuh bro. Gue mau beli baju yang lu pake. Berapa lu lepas? Siapa sangka? Cowok milenial kelahiran 1988 ini pernah dikeluarin dari SMA karena berantem. Terus. Joe juga pernah bekerja di pabrik airnya selama 3 tahun. Tapi setelah itu. Ia memutuskan berhenti. Karena ingin keluar dari zona nyaman dan memulai usahanya sendiri. Kalau sekarang sih dia punya banyak bisnis. Mulai dari thrifting. Investasi kripto. Snickers. Media. Dan yang baru-baru ini nih. Boxing. Jadi ini adalah fight pertamanya acara dari Beyond Combat Show. By the way. Nilai transaksi bisnis sneakers J. Joe melalui platform marketplace miliknya. Mencapai 8 miliar rupiah loh dalam 1 bulan. Hmm. Siapa yang pengen? Kita kasih tepuk tangan dong J. Joe. Hi Joe. Apa kabar? Baik, baik, baik. Halo semuanya. Terima kasih udah ada di sini. Thank you Joe. Karena tadi katanya baru pertama kali justru ke Malang ya? Iya ini pertama kalinya. Gimana tadi? Udah makan apa aja? Bakso bakar. Itu yang utama. Dan tadi aku lihat juga udah rame di hotel temen-temen kayak followers kamu atau yang fans-fans pada nungguin di hotel. Katanya gak kebagian tiket ke sini. Jadi pada nungguinnya di hotel. Oh ya ampun. Tapi nanti bisa nonton kok lengkapnya di www.narasi.tv atau di Youtube Najwa Shihab. Please follow and subscribe. Ya. Kalau Youtuber tuh harus ngomong gitu. Benar, benar. Subscribe gitu. Nyalakan loncengnya Kak. Yes. Kak J. Joe. Pakai sneaker apa hari ini? Aduh. Kayaknya anak-anak di sini udah pernah tahu. Ada yang tahu gak dimakanya nih? Apa tuh Kak? Hayo, hayo, hayo. Ini apa sih? Solomon ya? Ini Solomon. Itu lagi happening banget ya? Lagi happening banget. Katanya kalau di sini buat manjat coffee shop. Dan tadi kan udah sempat keliling Malang juga. Sempat ngeliat gimana coffee shop di Malang. Macem-macem banget tadi Jujur Cilkan. Iya, tadi kita sempat ke Batu ya. Daerah Batu. Aku lupa. Cuma views-nya coffee shop-nya itu ngadep ke gunung. Jadi aku bilang di sini emang beda banget sih dibandingin Jakarta. Kalau Jakarta kan jalanan semua. Ini views-nya langsung natural. Dikasih Tuhan. Gunung. Luar biasa. Dan itu potensi banget ya. Jadi kalau kamu di sini pasti kamu bikin coffee shop ya? Harusnya. Beli tanah di Sudimoro tuh. Coffee shop semua. Dulu jaman saya kuliah itu sawah aja. Sekarang coffee shop semua di situ. Jadi maksudnya apakah? Ya maksudnya beli tanah aja di Sudimoro. Di situ ada. Tapi udah merambah bisnis coffee shop ya Jojo. Kan yang jelaskan itu kan sneaker. Bermula dari sneaker sebetulnya ya? Actually pertama kali itu restoran. Oh justru restoran? Restoran dulu. Abis dari restoran ketemu partner aku yang sekarang akhirnya USS. Akhirnya USS. Dan memulai bisnis berawal dari hobi itu menyenangkan ya? Banget. Gak kerasa capeknya. Dan gak kerasa kerja? Gak kerasa kerja sampai sekarang. Seru banget. Terus. Seneng terus. Dan mungkin banyak orang yang nanya kan. Maksudnya bisa gak sih kerja dari passion? Bisa sih. Selama mau mulai dulu. Mau mulai dulu. Dan nanti kita akan bahas mulainya gimana nih? Dimana cara mulainya? Setelah ini kasih teman ke tangan dulu dong untuk Jejo. Saya mau panggil teman saya yang satu lagi. Tamu Mata Najwa malam ini semuanya beragam. Dan yang ini perlu dikenalin gak ya? Yang jelas kita udah nyiapin videonya. Wakil gubernurnya arek-arek Jawa Timur nih, Emil Elistianto Dardak. Lahir di Jakarta 20 Mei 1984 dari pasangan Sri Widayati dan Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, era Presiden SBY. Emil Dardak menghabiskan masa SMA dan kuliah di luar negeri. SMA di Singapura, D3 dan S1 di Australia, S2 dan S3 di Jepang. Gelar dokter dirainya di usia 22 tahun lho, menjadikannya dokter ekonomi pembangunan termuda. Hobi banget belajar ya Mas Wagup. Sempat mencicipi dunia entertainment sebagai penyanyi, karir politik Emil Dardak dirintisnya dengan hasil yang manis. Lama bayanganmu kasih Seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi Di usia 31 tahun, Emil Dardak beserta pasangannya, Muhammad Nur Arifin, yang kala itu 25 tahun, berhasil terpilih menjadi bupati dan wakil bupati terenggalek di Pilkada Serentak tahun 2015. Dari situ, dirinya kemudian digandeng Khafifah Indar Parawangsa untuk maju di Pilgub Jawa Timur tahun 2018. Masih muda, pendidikan oke, karir politikus mulus, suara juga merdu. Ini resepnya apa ya kira-kira? Hai Mas Emil, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi tuh baru cuplikan dikit, tapi yang lain udah langsung goyang-goyang gini loh. Jadi kayak... Saat kau hadir. Itu padahal lagu lawas tuh, lagu 80-an. Tapi gini masih hafal. Masih hafal. Hafal ya semua ya? Nggak tahu sih apa. Mas Emil masih hafal nggak? Apa perlu kita ini? Kita... Bersama bayanganmu kasih Seakan-akan ku terjaga Dari mimpi-mimpi Dari kehidupan yang semu Dan melenakanku Membuatku terlupa Akan segala kalanya Salah profesi, kayaknya harusnya gak wagup lanjut nyanyi. Mas Emil, tapi jadinya 2015 ya dirimu pertama jadi bupati? 2015, pilkadanya Desember, terus dilantiknya Februari 2016. Berarti 8 tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Udah lama ya? Iya 8 tahun loh. Kayaknya baru kemarin. Mas, kalau refleksi, makin kesini tuh makin sulit kan jadi pejabat publik, karena rakyatnya makin demanding. Betul. Dan saluran untuk protes makin banyak. Betul. Jadi selalu ada dua sisi ya dari semua perkembangan. Kadang akhirnya pada saat ada arus medsos yang luar biasa, di satu sisi kontrolnya jadi bagus. Sekarang yang namanya pejabat gak bisa petantang-petenteng mbak. Jadi kalau kadang-kadang kita... Pasti banyak yang petantang-petenteng. Kalau kita pakai patwal gitu, kadang kan kita sibuk ya ngecek, baca berita atau apa. Toto mobil itu nyelip, saya bilang jangan nanti ada handphone, nyatet plat nomor kita, terus diviralin gitu. Masuk lambat turah lagi. Kita justru semakin punya jabatan, semakin harus tahu bagaimana kita bersikap dengan baik. Itu yang menjadi, di sisi bagusnya. Tapi di sisi lain, memang disinformasi sering muncul. Ya jadi itu yang kita harus bisa. Tapi menurut saya lebih banyak manfaatnya sih sebenarnya. Lebih baik memang kita diawasi dibandingkan kita bisa lepas dan ya itu tadi. Jadi 8 tahun ini udah kenyang banget atau masih mau nambah? Nah memang paling jago mana nanya nih ya. Aku polos nanya-nya. Ya itu, kalau ditanya sebenarnya pasti pekerjaan ini sebagai abdi masyarakat ada keterpanggilan pengen untuk... Terus bisa ngabdi. Rasanya gini deh, semakin kita kerjain, semakin kita tahu bahwa masih banyak PR kita. Nah jadi memang saya jadi sadar kalau seseorang sudah menjabat terus dia bilang udah ah gitu ya. Itu dua sisi, ada yang bilang oke dia gak ambisius. Tapi di sisi lain, kita tuh pengen meninggalkan legacy yang baik. Kita ngerasa belum puas. Apalagi saya ngerasakan covid 2 tahun, cita-cita kita masih banyak. Nah makanya sebenarnya saya juga berusaha mawas diri. Ini yang menarik kalau di Jawa Timur atau di seluruh Indonesia, kecuali yang pilkada 2020, kita ada masa istirahat. Kita selesai Desember 2023, masih ada waktu menunggu sampai November. Nah pertanyaannya pas lagi nunggu, kita akan kemudian berhenti untuk melakukan hal yang positif atau enggak? Nah ini momen yang menarik untuk semua rakyat Indonesia melihat para pejabat, apa yang akan mereka lakukan saat tidak punya jabatan. Itu menjadi sebuah momen untuk self-reflection yang luar biasa menurut saya. Keren, kasih tepuk tangan dong Mas Wagup. Mas Wagup. Saya mau manggil teman saya untuk melengkapi perbincangan malam ini. Siapa dia? Kita lihat videonya. Lewat suaranya, ia mengagumkan nama Indonesia di panggung Americans Got Talent. Inilah Aryani Nisma Putri atau yang kita kenal dengan Putri Aryani. Talenta cewek gen Z kelahiran Bang Kinang Riau pada tanggal 31 Desember 2005 ini sudah terlihat sejak kecil. Cinta Putri terhadap musik tak membuatnya berhenti di bernyanyi, namun juga belajar alat musik lainnya, termasuk monopo pendidikan di sekolah menengah musik dengan spesialisasi instrumen flute. Bukan kali pertama Putri jadi sorotan. 2014, dirinya jadi juara Indonesia Got Talent. 2016, mendapat anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi. Dan 2018, Putri berkesempatan menyanyikan official theme song Asian Paragames. Walaupun Putri nggak bisa lihat, tapi Putri ingin dilihat banyak orang. Itu kata Putri. Kita kasih tepuk tangan paling meliah, Putri Aryani! Hai Putri! Selamat malam semuanya! Senang banget Putri bisa datang ke Matanajwa di Malang. Terima kasih. Karena Putri ini jadwalnya lagi padet-padetnya loh. Kayaknya di setiap acara penting pasti ada Putri Aryani. Apa yang nggak sih buat Mbak Nana? Terakhir aku ngeliat Putri nyanyi waktu tanding Indonesia-Argentina di GBK. Ya betul! Seru banget juga itu. Jadi thank you ya Put, udah mau datang ke Matanajwa dan berbagi inspirasi untuk teman-teman di Malang. It's my pleasure, thanks for having me tonight. Thank you, thank you. Put, tadi kan ngeliat ya, Kanana ngeliat, teman-teman ngeliat itu. Jadi dari mulai Putri umur 2 tahun udah nyanyi. Tuh. Dari umur 2 tahun udah nyanyi. Jadi dari sekecil itu Putri udah tahu ini yang mau Putri lakukan atau waktu itu belum kebayang. Apa yang bikin Putri kemudian merasa kayaknya gue mau jadi penyanyi ah? Ya karena Putri melakukan apa yang Putri sukai. That's my passion gitu. Dan ketika Putri sadar kalau musik itu berbicara sama Putri. Musik itu talks to me dan musik itu selalu mengerti apa yang Putri rasakan. And I think that music is the right way to me to express myself. Jadi Putri bisa main apa aja? Flute bisa main flute? Flute, piano. Ya, no. Sekarang lagi belajar viola juga. Oh masih belajar viola? Ya. Suka belajar alat-alat musik. Ah oke. Untuk apa tuh Putri? Karena Putri mau terus berkembang pokoknya. Iya dan Putri itu kan pengen jadi produser musik juga. And songwriter. So ya harus banyakin referensi. Put, mimpi Putri bisa sepanggung sama siapa? Bisa sepanggung. Selain sama aku ya? Sama Abdur juga. Sama Abdur ya. Sudah terkabul. Sudah apa-apa kita sepaket lah malam ini sepaket. Iya betul. Bisa nyanyi sama siapa Put? Bruno Mars. Woo. Ariana Grande. Karena kebetulan kita kembaran ya. Putri Ariyani di Ariana. Kayaknya insya Allah bisa deh nanti duet bareng Ariana Grande. Amin. Amin. Pengennya sih BTS juga ya. Wess. BTS ya? Iya. Kayaknya insya Allah kekabul deh. Amin. Karena di UMM banyak malaikat. Jadi omongan baik tuh insya Allah dikabulkan ya kan. Amin. 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 Oke. Kita malam ini anak muda bisa apa? Iya. Tapi yang sering kali nih teman-teman dede-dede alami adalah ketika mau memulai sesuatu bingung. Punya banyak mimpi, punya banyak rencana, punya banyak ambisi, punya banyak cita-cita. Tetapi mulainya dari mana itu bingung. Iya. Nah jadi aku mau ke Abdur dulu deh. Refleksi dirimu dulu mulai dari mana tuh keberanian itu dari mana? Dari galau sih sebenarnya. Dari memulai stand up tuh karena kehilangan kesibukan. Jadi pada waktu itu kuliah pasca tuh beda sekali dengan kuliah sarjana ya. Pasca tuh tidak ada organisasi apa-apa yang bisa kita ikuti. BM tidak ada, senat tidak ada, himpunan tidak ada gitu. Jadi betul-betul kuliah selai kuliah selesai gitu. Tidak ada kegiatan. Maka pada waktu itu saya mencari apa ya, kesibukan apa lagi ya yang bisa saya lakukan sama seperti saya waktu S1 dulu gitu. Lalu ditemukanlah stand up comedy itu kemudian niatnya pengen nonton-nonton aja gitu. Tapi kemudian ada kesempatan untuk naik, coba karena basicnya guru juga. Berbicara di depan banyak orang bukan suatu hal yang baru buat seorang guru. Jadi ya bicara saja bedanya cuma ini di kafe bukan di kelas gitu kan. Bicara yang saya pikir lucu sekali ternyata anyep. Anyep, tidak ada yang ketawa. Tidak ada suara blender lebih gede daripada itunya. Stres sekali. Tapi kemudian dicoba aja terus. Dicoba karena senang saja dengan ekspresi orang ketika mendengar dan ikut tertawa tuh. Itu ternyata candu gitu. Jadi dorongan memulai justru dari kegalauan. Betul, betul. Jadi galau tuh belum tentu semuanya negatif begitu ya. Kalau kegalauan itu dikelola malah bisa jadi stand up comedy begitu. Betul, betul, betul. Karena dasarnya stand up comedy juga dia mulai dari keresahan. Dari suatu hal yang negatif-negatif biasanya tuh. Hal-hal yang kita rasa yang kurang enak, kurang enak. Itu kalau ditulis itu biasanya menjadi materi yang lebih kuat gitu. Oke. Untuk disampaikan kayak gitu. Mulai dari kegalauan. Ada yang mau nambahin? Jojo, kalau kamu memulai dari apa? Dorongan utama untuk memulai pertama. Dorongan pertama udah pasti kepengen mencoba. Kita bisa gak sih memulai bisnis dari hobi kita sendiri. Karena aku ingat sekali waktu aku kuliah di Amerika. Aku ngeliat. Orang kok ngantri-ngantri sneakers tuh. Tahun 2013-14. Berarti disitu terlihat ada opportunity kan. Disini waktu itu skena sneaker belum ada ya? Belum seheboh itu soal sneaker ya? Dan maksudnya kita mau berani coba gak sih? Dan waktu itu kan kalau buat teman-teman yang belum tahu saya kerja di pabrik gitu. Yang notabene-nya beda banget. Dan mengambil step untuk kayak aku decide keluar untuk jualan sepatu. Itu gak gampang banget dan aku kepengen ngambil resiko itu dan mencoba. Dan bisa sampai sekarang puji Tuhan banget. Keren, keren. Jadi keinginan mencoba. Jadi ada keinginan untuk membuktikan diri begitu ya. Kegalauan, keinginan membuktikan diri. Mas Emil, waktu itu memulainya dorongan pertama dari? Untuk politik ya? Dari partai pasti. Berarti dorongan dari luar. Ya kan ada faktor penarik, ada faktor pendorong. Pendorong. Jadi betul bahwa memang politik Indonesia terutama kepala daerah itu berubah besar di 2012 Mbak Nana. Mbak Nana juga salah satu faktornya. Karena yang kemudian membuat masyarakat lebih banyak kenal kepala daerah dari segala rupa ya. Ada yang tipe yang bikin kita inspired. Ada juga yang totally opposite gitu kebalikannya. Kita lihat semua. Dan akhirnya kalau, nah ini yang paling penting sebenarnya pertama orang-orang bilang ngaca dulu dong gitu ya. Nah kita juga gak boleh kepedean juga gitu. Jadi memang saya tergolong orang yang sangat menghitung resiko juga Mbak. Jadi kita melihat. Nah memang pintunya terbuka tuh waktu itu. Akhirnya muncul Pak Jokowi, Kang RK, Kang Bimaharia, dan Burisma, semua muncul. Akhirnya mereka hunting sebenarnya. Karena partai politik untuk mencalon, dia kan yang bisa mencalonkan. Memang bisa independen, tapi mayoritas tetap berada partai politik. Mereka buka pintu nih, silahkan wajah-wajah baru yang ingin terjun di dalam pilihan kepala daerah, itu dibuka pintunya. Nah disitu ketemu tuh yang bersambut. Kita yang biasanya kerja di kantoran, itu gak mungkin kepikiran ikut-ikut pilkada gitu ya. Nah disisi lain partai juga gak mungkin ngelirik kita. Nah ini ketemu nih, dengan adanya kesadaran bahwa oh ternyata menjadi kepala daerah itu banyak loh hal yang bisa dilakukan. Karena terekspos gitu. Nah dulu tuh bad news is good news. Kalau berita daerah itu hancur, kacau, barulah itu menarik. Tapi yang bagus-bagus gak menarik. Begitu sudah berubah, ternyata inovasi, kolaborasi, kreativitas itu ada ruang apresiasinya oleh masyarakat. Kita juga tentunya ada motivasi untuk bisa, oh ternyata ada ruang untuk profesional di dunia politik. Itu jadi dorongan. Jadi dorongan. Tetapi memutus, seberapa mudah ketika itu memutuskan untuk dari dunia? Sulit. Sulit? Saya harus resign dari karir yang saya jalani dari tahun 2003 ya, saya selesai kuliah, sampai 2015. Dan baru naik, baru promosi. Dan harus ngundurin diri. Dan ini yang lucu, kalau kita masuk politik, apalagi kalah ya, balik ke profesional itu susah banget. Karena kita udah dicap pernah di politik. Dan itu harusnya jangan. Karena itu akan membuat orang takut masuk politik. Padahal yang kita butuhkan adalah orang yang selama anda yakin dengan niat, integritas, dan kualitas, masuk aja. Dan kalaupun belum jodohnya, silahkan kembali ke dunia profesional. Kalau kita tuh kayaknya udah dicap, oh dia udah pernah politik, gak bisa masuk ke profesional. Jadi ketakutan itu ada mbak. Makanya akhirnya bener-bener berembuk sama keluarga itu penting. Karena yang akan merasakan up and down suka duka juga salah satunya keluarga terdekat. Kita kasih puk tangan dong untuk Mas Emil. Putri kan dari umur 2 tahun, udah ada bakat. Menjadi lebih mudah tidak sih memulai karena sudah tahu, I'm good at singing, I'm good at music. Jadi itu yang lebih mudah atau sama susahnya untuk mulai? Mulai itu mudah, yang susah itu konsisten. Ya betul. Tapi kalau buat Putri, karena Putri melakukan ini semua dengan cinta, dengan hati. So, gak ada yang namanya effortless, disitu gak ada yang namanya effort, jadi semuanya effortless. Dan gak ada yang namanya terpaksa, jadi Putri memulai untuk menjadi seorang musisi. Itu because I love it, I like it, and it comes from my heart. Putri, ada keinginan untuk membuktikan diri juga? Putri mau membuktikan, Putri bisa. Karena kan Putri banyak ikut kompetisi, Putri sekolah khusus musik, belajar berbagai alat musik, coba sekarang mau jadi produser, jadi juga ada dorongan untuk menunjukkan ke dunia Putri bisa. Dorongan untuk menunjukkan bahwa we are able, we are capable, and we are equal. Itu juga jadi pendorong motivasi Putri. We are able, we are capable, and we are equal. Jadi bukan, sebenarnya menjadi seorang musisi is not just about me, but it's also about the world. Gimana Putri bisa ngasih kontribusi Putri untuk dunia, dan meng-influence teman-teman yang lain juga untuk do more as much as I do. Keren, keren. Kasih tepuk tangan doang buat Putri. Yang jelas memang anak muda punya banyak cara, dan tadi siang reporter Matanaja udah keliling-keliling kampus, dan nanya ke beberapa teman-teman mahasiswa, apa cara mereka untuk menunjukkan kebisaan mereka. Anak muda bisa apa, bisa melakukan apa, kita lihat videonya yang udah dikumpulin. Anak muda bisa apa? Anak muda bisa ngapain aja sih? Asal gak gaping. Anak muda bisa berkarya. Anak muda bisa bermimpi tinggi. Anak muda bisa membawa perubahan. Anak muda bisa ngerjain jurnal pakai chat GPT. Anak muda bisa berdampak, asal mau gerak. Anak muda bisa percaya diri supaya bisa berbuat tutup dikirik. Anak muda bisa pusirin terus, tapi ngerjain seripsi itu harus. Anak muda bisa nongkrong, tapi ini nih, berfaedah. Anak muda bisa punya pemikiran. Anak muda bisa apa? Anak muda bisa jadi santri serbabisa. Bisa jadi musisi, konten kreator, mengkaji Al-Quran, dan menguasai berbagai bidang keilmuan. Mimpi kami menjadi pendakwah di berbagai ranah untuk menyebarkan Islam yang mudah dan ramah untuk semua. Simpuring tukang ngaput ke masing-masing orang. Budak ora bisa nawan. Budak ora bisa dimimitian ke ngaput nungider, sampai meh jadi tukang ngaput acu presiden di istana. Amin. Doa kenya. Anak muda punya ragam cara, termasuk cara-cara yang dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di depan sini. Apa yang kerap kali orang mungkin salah kaprah atau salah persepsi atas profesi masing-masing? Dipikir mudah atau dipikir terlalu sulit sehingga ragu mencoba? Atau apa yang mungkin orang belum tahu tentang yang sekarang ini menjadi cara masing-masing? Silahkan. Kalau dari saya mungkin tidak banyak orang yang berpikir bahwa stand-up komedian itu karena bakat gitu. Padahal kalau saya percaya semua orang itu bisa jadi stand-up komedian. Karena stand-up komedian itu cara berkomunikasi yang dia diatur dengan segala macam cara menulis, teknik, dan segala macam itu semua orang bisa pelajari itu. Tapi ada yang lucu ada yang enggak. Ya memang begitu sih. Tapi bisa, tapi bisa. Semua orang seharusnya bisa? Seharusnya bisa. Tidak perlu bakat sebetulnya? Tidak perlu bakat. Tidak perlu bakat. Perlulah, bakat dikit. Atau sama sekali kerja keras aja, belajar aja bisa? Bisa sih kayaknya. Karena setiap orang akan menemukan caranya sendiri dia di panggung gitu. Cara bagaimana dia mengolah materinya dia dan segala macam. Dan itu semua akan terjadi setelah dia tahu tekniknya, cara penulisannya, kemudian berlatih terus-menerus. Akan terbentuk sendiri gitu. Seberapa keras latihan kakak? Sehingga bisa jadi seperti sekarang? Saya dapat tawa pertama kali setelah empat kali open mic. Itu dapat tawa pertama. Jadi tiga kali suara blender lebih besar daripada suara mic gitu. Yang kali keempatnya Alhamdulillah dapat tawa walaupun sedikit. Tapi itu kemudian belajar lagi, belajar lagi, kemudian dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi gitu. Kita ada video audisi pertama. Oh iya. Audisinya masih kurus itu. Coba. Kita lihat dulu videonya ini audisi pertama. Mudah-mudahan masih ganteng ya itu ya. Dan begini, kami orang timur itu bukan tidak mengerti KB. Kami mengerti KB, kami paham itu. Cuma masalahnya kondisi geografis di sana yang tidak memungkinkan untuk banyak pekerjaan dikerjakan oleh hanya dua orang anak. Iya. Ambil air, potong rumput, jaga ternak, cari ikan, cari masalah. Banyak. Banyak. Jadi, kami itu yang satu anak harus satu pekerjaan. Jadi kalau Pace malam-malam gitu, dia mau ajak Mace itu dia ada alibi banyak. Mace, mari kita buat anak dulu. Eh, kita anak sudah dua, buat apa lagi? Itu yang potong rumput belum ada. Dan akhirnya anak yang potong rumput lahir. Berikut diet, diet alibi lagi. Mace, mari kita buat anak lagi. Eh, buat apa? Anak sudah tiga. Yang jaga ternak belum ada. Dan begitu anak ini lahir, Mace baru sadar kalau mereka tidak punya ternak. Uh, audisi pertama. Audisi pertama. Audisi pertama. Audisi pertama. Luar biasa. Panjang sekali, sudah 2014 itu. 2014. Dan ada satu kenangan lagi, tadi saya lupa mau pancing juga, mau ceritakan. Jadi waktu Mata Najwa datang ke UMM tahun 2015... 2015. 2015. Ya. Kakak Abdur adalah panitianya waktu itu. Ya, betul. 2015 panitia lokal Mata Najwa, 2023 narsum di atas panggung Mata Najwa. Gloriasa. Gloriasa. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini... Semesta bekerja kita tidak pernah tahu ya. Lewat proses, lewat belajar, tidak apa-apa, tidak ada bakat. Ngotot, terus mau melakukan yang terbaik. Itu kuncinya. Ya, betul. Kak Jejo. Yes. Gimana? Apa yang orang salah kaprah dipikirnya, wah seru banget jualan sneaker. Pasti bisa beli sendiri, bisa pakai. Wah seru banget bikin Urban Sneaker Society, USS Fit. Wah seru banget bikin boxing. Wah seru main NFT. Wah. Apa yang orang sering salah kaprah dan gak sangka ketika melakukan ini? Menurut aku ya, menurut aku semua orang kira gak bisa jadi content creator. Dan aku bilang semua orang di sini bisa jadi content creator. Dan sebenarnya content creator bagi saya itu side business doang. Karena kan aku bekerja di USS, punya USS. Mostly kan content company kan. Jadi aku mau buktiin ke semua orang bahwa saya sebagai entrepreneur juga, tapi aku bisa juga bikin content creator. Dan itu mesti datang dari hati sendiri gitu loh. Gak bisa yang namanya, oh kalau aku jualan sepatu atau mau jualan bikin coffee shop, tapi aku gak bisa content creator. Itu menurut aku bohong. Karena aku udah pernah ngeliat dari anak muda, orang tua, anak seumuran, pekerja kantoran, pilot, guru. Bisa kok mereka jadi content creator. Dan aku kepengen kalian semua yang di sini juga bisa. Juga bisa ya. Semuanya sebetulnya bisa melakukan itu. Tanpa ada batasan-batasan. Kita mau menunjukin beberapa kegiatan yang Jejo lakukan. Terutama yang apa namanya kegiatan event gede. Ada rencana gak sih bikin event serupa di Malang? Terakhir sebenarnya di Surabaya. Iya, baru bulan lalu. Oh iya itu rame banget ya? Rame banget. Itu Alhamdulillah kita dapat 40 ribu pengunjung. Wow, wow. Wow. Ini contoh event-event yang dikelola oleh Jejo. Dan ada yang bilang pokoknya kalau trend yang lagi happening, kalau yang pertama kali ngenalinya adalah Jejo itu pasti akan jadi trendnya. Bener gak tuh? Itu gimana Jo? Jadi kemampuan untuk bisa membaca apa yang akan menarik untuk publik, itu kamu asah dari mana? Pertama insting sih pasti sih. Kita pasti research dulu kan. Jadi mungkin terakhir yang kita bikin itu aku boxing mungkin belum gitu banyak yang tau juga. Cuman kemarin itu kita bikin sama Celos. Bikin, disini ada yang tau gak? Paris lawan KJ2. Ada yang tau gak guys? Yang cowok-cowok langsung biar tau. Yang cowok-cowok pasti itu. Itu saya bikin sama Celos. Kita, saya gak ada background boxing. Tapi Celos ada. Celos datang ke saya. Jeff, pede gak? Kalau aku bilang, kalau kita mau buat, kita mau research, pasti pede. Dalam 3 bulan, TikTok kita itu udah 300 ribu. Dan yang nonton waktu boxing itu, saya bener-bener takut banget. Saya kira yang nonton bakal cuma 100 ribu atau 200 ribu, ternyata yang nonton 12 juta views. Wow, luar biasa. Thank you so much. 12. Jadi gak ada kata gak bisa. Kalau kita mau coba, kita pasti bisa. Kita pasti bisa, insya Allah. Oke. Mas Emil, apa yang orang salah kaprah? Kayaknya banyak sih orang salah kaprah soal politik ya? Soal politik. Mohon maaf nih, catatanku juga banyak. Cuma silahkan membuat pengakuan saja daripada aku yang... Aku takut-takutin. Tenang aja kalian, gak usah takut. Nah, sumber lain yang diserang paling Mas Emil doang. Enggak, aku gak pernah nyerang. Aku cuma menyampaikan fakta, ya kan? Jadi, karena temanya tentang anak muda ya? Iya. Sekarang sebagai... Kita kan juga lahir dari anak muda nih, jadi pokoknya apapun harus selesai sekarang, kalau ada masalah kita pengen jawab. Yang paling bikin salah satu aset yang harus dimiliki seorang pemimpin, itu kesabaran. Jadi saya kasih contoh nih satu cerita. Ada video viral di Twitter. Pak, ternyata latihan SIM zigzag itu ada gunanya. Katanya gitu. Kan ngurus SIM harus nyatir zigzag, orang bilang buat apa gitu. Ternyata ada jalan, di Jawa Timur, saya gak boleh nyebut tempat ya, menarik dulu. Itu ada pohon pisang. Ada pohon pisang, jadi orang lewat tuh harus begini. Gitu. Wah, kan kita kan malu. Gila ini jalan kok begini. Akhirnya saya bilang, cari tahu itu di mana tempatnya, kontak orangnya, kenapa? Dapat info. Oh itu bukan jalan kewenangan kabupaten, tapi kewenangan desa. Kontak kepala desanya. Terus, iya pak, ini masyarakat protes karena jalan gak di aspal. Oke, kalau gitu besok, tumble jalannya, cabut pohon pisangnya. Gak bisa pak, sebenarnya dari kemarin udah mau saya tumble. Cuman kalau saya tumble, nanti masyarakat demo. Mereka mintanya aspal hot mix. Nah bayangin, di Jawa Timur ada 7.700 lebih desa. Belum lagi ditambah kelurahan 8.500. Kalau mereka tuh ibaratnya gini, right here, right now. Di sini, sekarang. Padahal anggarannya gak akan cukup. Kalau kita entertain permintaan itu, apa yang akan terjadi? Semua desa bilang, oh kalau mau minta hot mix, kita tanemin pohon pisang aja semua. Jawa Timur jadi kebun pisang dalam waktu semalam. Tapi di jalan. Makanya kita harus bisa nahan, tapi jangan diem. Artinya gak bisa kita jawab di Twitter. Paling enak kan jawab di Twitter. Beres gitu kan. Atau apa. Akhirnya kita bilang, oke kita diam di Twitter, tapi kita bekerja di lapangan. Ini yang harus kita lakukan. Mungkin buat anak muda, ah gak seru. Tapi gak apa-apa, yang penting hasilnya nyata buat rakyat. Itu yang paling penting. Karena yang real ya, kebijakan-kebijakan sehari-hari yang dilakukan. Saya berdoa nih, tiba-tiba abis ini, belum pak, masih banyak pohon pisang nanti di situ. Emang jalan apa sebut dong? Ada jalan desa lah, di selatan, di Jawa. Tapi sekarang udah beres urusan itu? Saya dikabarin sudah ada mediasi akhirnya. Oke. Dan kalau ngelibatin wakil gubernur, malah jadi high profile. Kadang-kadang memang let them have the action. Orang mungkin berharap, wakil gubernur semua urusan langsung dijawab. Tapi kadang-kadang personal glory tidak lebih baik daripada kolektif benefit. Jadi, buat lebih baik masyarakat untung daripada wagupnya dapat nama. Itu yang kita harus cari tahu. Tapi gara-gara Mbak Nana jadi dapat nama juga nih, saya ceritain. Iya, dan biarkanlah kepala desa yang baru ditambah masa jabatannya itu. Biarlah kepala desa betul-betul membuktikan bahwa amanah. Jangan sampai ditambah masa jabatannya, malah nambah korupsinya. Iya kan Mas Emil? Iya, kita kalau dapet kritik kayak gitu, kan jari katanya nunjuk ke depan, empat ke belakang. Jadi saya juga harus mawas diri lah gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Mas Emil. Put, gimana? Kalau buat putri, apa yang orang mungkin, atau mungkin orang justru mikirnya, wah putri pasti susah banget ya, karena putri punya keterbatasan. Atau memang putri tidak pernah melihat itu sebagai batasan justru. Apa yang orang sering salah persepsi atas putri? Iya. Kadang itu orang-orang berpikir kalau putri ini naik karena my disability. Gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kalau buat putri, keterbatasan itu bukan menjadi sebuah batasan, justru yang menjadi batasan itu adalah diri kita sendiri. Yang membatasi kita itu diri kita sendiri. Kalau buat putri, enggak ada yang bedain putri sama yang lain. Kecuali, kalau buat putri ini penontonnya pada gaib soalnya gelap, enggak kelihatan. Putri dark joke juga. Nah, hidup udah gelap, hidup udah dark, jadi jokes juga harus dark. Oh itu. Kita. Cocok Kak, Abdur, jadi stand up comedy cocok ya? Cocok. Saya mau nambahin tapi saya takut. Ijin dulu, ijin. Boleh nang. Gaskan, gaskan. Tuh. Aman. Aman, iya betul. Ngapain takut-takut buat nge-jokes dark gitu. Orang hidup udah dark, dari lahir udah dark sampai sekarang udah dark. Ayo nge-jokesnya kita dark aja. Bentar lagi kerjaan lo diambil deh. Tetep. Belajar nyanyi deh habis ini. Jangan, itu udah jatahnya Mas Emil. Dan, banyak orang ngira jadi penyanyi itu, mudah. It's not easy. Tidak se-easy itu sebenarnya. Karena, orang punya suara bagus banyak. Orang punya look yang bagus itu banyak. Tapi, yang punya ciri khas itu, tidak banyak. So. Kalau kita ingin menggeluti sebuah bidang, suatu bidang, temukan ciri khas kita. Bikin sesuatu yang, buat orang itu langsung kayak, oh itu putri, oh itu siapa, itu siapa. Jadi, temukan sesuatu, yang bikin diri kita itu beda dari yang lain. Dan yang jelas putri beda dari yang lain. Iya, soalnya ini dari tadi gelap, jadi beda. Tetep loh dia. Enggak, bedanya karena bakatnya luar biasa. Bercanda, bercanda, bercanda. Enggak apa-apa putri, maafin. Tapi, ya itu. Kalau buat putri, enggak pernah ada batasan, untuk berkarya, so berkreativitaslah tanpa batas. Tanpa batas. Ceritain dong yang kemarin AGT, jadi sekarang ini putri memang di Indonesia, dan nanti Agustus akan kesana. Akhir Agustus. Akhir Agustus akan kesana. Dan untuk di sana, akan kemudian melalui tahapan-tahapan live show yang lain. ya, ya jadi karena putri dapat golden buzzer, itu dia langsung masuk ke babak live show. Kalau yang enggak dapat golden buzzer, yang cuma dapat four yeses atau three yeses, dapat tiga yes atau empat yes, itu dia ada consideration lagi untuk pre-live show. Dan putri, alhamdulillah karena dapat golden buzzer, udah ngelewatin babak-babak itu. Jadi langsung di skip. Ya. Putri nyangka enggak sih, luar biasa reaksi, dan dukungan dari seluruh netizen plus 62, dan seluruh pokoknya semua orang itu bangga banget sama kamu. Kamu sadar kan itu, atau sempat agak overwhelm, kayak enggak nyangka orang supportnya sedemikian. Bukan overwhelm tapi nge-lag. Nge-lag? Ya. Karena bukan cuma putri yang nge-lag, tapi HP-nya nge-lag juga. Sangking banyaknya yang kirim-kirim ya? Ya, karena putri enggak pernah nyangka kalau apresiasi dari masyarakat Indonesia dan dunia itu seluar biasa ini, dan bikin video putri bisa trending di lebih dari 30 negara itu. Keren. It's such a... Trendingnya di 30 negara. Ya, such a grateful. Itu lebih dari 30 katanya kemarin terakhir update. Karena memang siapa, ngaku yang ngeliat video putri terus mewek nangis ya Pak angkat tangan. Di depannya aja udah pernah... Semua, semua. Terharu, bangga, dan terutama karena bangga sih. Iya, betul. Bangga. Thank you for representing us. So beautifully. Thank you. Anak muda bisa apa, dan sesungguhnya, salah satu yang dibutuhkan anak muda itu juga dukungan. Bakatnya sudah ada, tapi yang kerap kali dibutuhkan adalah dukungan, akses, dan juga rasa percaya. Percaya pada kemampuan anak muda. Karenanya senang sekali BSI juga percaya pada Mata Najwa, dan men-support Mata Najwa. Terima kasih. Pak Heri, boleh saya minta untuk naik ke panggung sebentar Pak? Saya kerjain dikit gak apa ya Pak? Kasih tepuk tangan dong untuk dirut. BSI Pak Heri Gunardi. Pak Heri, biasanya bang itu, Pak, malam Pak. Boleh Pak Pak? Agak di depannya Pak, biar lebih jelas kameranya. Pak, biasanya bang itu, jarang loh Pak, support anak muda gitu. Biasanya kan merasabah, apalagi bang syariah. kadang tuh ada persepsi syariah itu oldies gitu. Ini kok syariahnya gaul yang sekarang? Iya. Terima kasih Mbak Najwa. Seperti tadi saya sampaikan pada saat pembukaan ya, bahwa sejarah panjang bang syariah di Indonesia ini, agak-agak gelap juga gitu ya. 30 tahun lalu, 1991, bang syariah itu sudah ada Indonesia. Dari dalam perjalanan pasang surutnya, itu gak berkembang. Waktu saya diminta untuk ngerun PMO merger tiga bang ini, saya dikasih pesan gitu, bahwa bang syariah itu kenapa gak berkembang gitu ya. Pertama adalah karena SDM-nya itu bukan first class, second class. Kemudian yang kedua, bang ini pricing-nya mahal. Gak bersaing gitu dengan bang yang lain. Terutama dengan Convent. Kemudian yang ketiga, teknologinya gak terlalu baju, terlalu bagus. Yang keempat, nasabahnya tua-tua gitu. Nah itu. Jadi, pada saat kita membangun BSI ini, merger BSI, kita berusaha membalik ya, apa yang tadi jadi menjadi mitos itu. Yang pertama, pada saat kita launching BSI di istana, waktu itu Pak Presiden yang launching, beliau juga menyampaikan, jadilah bang syariah yang modern. kemudian universal, inklusif, tidak eksklusif. Jadi siapapun boleh jadi nasabahnya, bang syariah itu kan hanya bisnis model gitu ya. Nah jadi yang terakhir adalah, harus dekat sama millennial. Harus dekat sama anak muda? Millennial, anak muda gitu. Karenanya dekat matan aja ya Pak? Terima kasih. Jadi kita senang sekali malam ini, luar biasa. Alhamdulillah. Hampir 7 ribu, banyak sekali ya. Termasuk BSI juga support putri? Oh, of course ya. Jadi kita dukung ya. Saat ini, putri bukan hanya kebanggaan BSI, tapi juga kebanggaan Indonesia. Luar biasa. Kami melihat motonya putri itu adalah, bagaimana merubah insecure menjadi bersyukur. Nah ini juga sama dengan kita, market share perbankan syariah di Indonesia itu, dari dulu gak lebih dari 7%. Oke. Jadi kita ingin membawa nuansa baru, dengan lahirnya BSI. hari ini menjadi energi baru, untuk pengembangan ekonomi, dan kebanggaan syariah di Indonesia. Dan buktinya hari ini, kita juga bisa lakukan itu. Tidak hanya bank konven yang bisa, ada satu panggung dengan, mata najwa. Keren. Berarti nambah lagi mata najwa ke daerahnya sama BSI. Terima kasih Pak, kasih tepuk tangan dong buat Pak Heri. Oke. Thank you ya Pak, thank you juga supportnya untuk putri. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak, sudah pakai sneakers. Pak Heri ini gaul banget. Gaul. Thank you. Mungkin mau ke show stand up juga mungkin. Maksudnya mau minta support juga? Support, show stand up. Oh iya. Aku mau bicara sesuatu yang juga sangat penting, yang harus jadi perhatian banyak anak muda. Soal berbagai persoalan negeri. Ada begitu banyak persoalan negeri, yang prioritasnya tentu beda-beda. Kita lihat dulu video yang ini. Terima kasih sudah menonton. Berbagai persoalan negeri yang muncul, yang tentunya jadi concern banyak pihak, dan juga jadi kepedulian anak muda. Saya minta Mas Emil untuk menanggapi. Berbagai persoalan negeri, dan saya selalu bilang sesungguhnya anak muda yang berdaya, yang berkumpul sama-sama, seharusnya punya daya dorong untuk menyelesaikan berbagai hal itu. Tapi itu terlalu utopik ga ya? Itu terlalu idealisme ga ya? Itu terlalu naif ga ya? Kalau saya percaya pada kekuatan anak muda untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Karena kekuatan pejabat aja ga sel-sel-sel-sel-sel itu. Mbak, Mbak Nana inget waktu di Lampung viral, gara-gara jalan itu diviralkan, dibilang apa sih? Dajjal atau apa gitu ya? Itu kan anak muda tuh, ya kan? Nah kemudian akhirnya ditengok gitu. Dan jadi muncul kalau kita belajar, apapun ilmunya pasti kita belajar hukum. Dasar negara tuh kalau piramida, yang paling atas kan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Presiden, Peraturan Daerah, dan seterusnya. Di atasnya ada lagi, Mbak kan? Viral. Sesuatu yang viral adalah daya dukung hukum yang paling besar. Nah, cuman artinya apa yang ingin saya sampaikan, ini jujur Mbak, kadang-kadang untuk membantu kita juga nitip pesen. Ayo teman-teman di up sekalian. Jadi memang politik itu bukan one man show. Politik adalah dan pemerintahan adalah kolektif action. Maka kita butuh semua orang mau berjalan ke arah yang sama. Kalau dulu cara melakukannya macem-macem, bisa pertemuan, bisa demo, hari ini caranya viral. Itu udah realita. Artinya anak muda punya peran yang luar biasa untuk mengadvokasi, untuk mengawasi hal itu. Nah, jadi saya merasa itu tidak utopis, Mbak Nana. Dan saya harus mau untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang mungkin akan muncul karena biasanya situasi itu dilematis. Yang sini seneng, yang sini enggak. Atau ada hal-hal yang akan berdampak negatif pada orang-orang yang pernah baik sama kita. Tapi itu kita harus punya keberanian untuk kemudian mengambil langkah yang paling fair dan yang paling adil bagi masyarakat. Oke. Jejo punya media, USS Fit, yang juga kerap memuat berita-berita yang penting untuk anak muda. Seberapa itu bisa berdampak menurut Jejo? Dan seberapa anak muda sebetulnya memang peduli dan mau tahu soal isu-isu itu? Sering banget kita dapat DM-DM Tolong dong dibuka dong kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa. Tolong dong kalau ada kekacauan kayak gini-gini di blow up gitu. Tapi kita sendiri kita pengennya cuma satu sih sama government. Kita enggak mau setiap harus kejadian tunggu viral dulu baru action. Kita kepengen apalagi sama anak muda ya. Dan saya tipikal orang yang banyak banget sekarang ini saya ditahu. Bantuin dong. kubu ini bantuin dong kubu ini. Saya selalu bilang enggak saya enggak mau. Karena saya kepengen saya mau jadi warga biasa aja yang ngeliatin dari belakang. Saya mau media saya ini dipakai benar-benar kasih lihat seadanya tanpa ada pesanan siapa-siapa. Tapi kita juga kepengen government pemerintah untuk bisa action tanpa harus viral dulu. Tanpa harus viral. Cuma tadi Mas Emil bilang kalau enggak viral ya enggak akan ada daya dorongnya. Mbak Nana menunjukkan cases yang sangat-sangat sulit dan kadang kalah publik akhirnya bersuara untuk mengawal. Kadang keputusannya belum diambil Mbak. Tetapi pada saat publik mengawal ada keyakinan bahwa orang tidak berani bermain-main kan gitu. Dan saya tidak mengatakan itu salah. Tapi saya juga tidak ingin mengasumsikan bahwa keputusannya akan salah tanpa dikawal. enggak juga. Sebagai pejabat saya menyatakan I have no problem. Orang mau kawal kayak apa karena ini tanggung jawab kami harus siap diawasi kayak CCTV 24 jam. Karena memang itu sudah menjadi konsekuensi kita mengambil amanah dari masyarakat. Kak Abdur pengawalan-pengawalan itu berbuah sesuatu yang konkrit enggak kira-kira? Kan juruhan sudah dikawal masih seperti itu? Karena ini anak malang dan saya tahu Kak Abdur waktu itu bersuara keras soal hal itu. Dan kita sekarang berada di posisi seperti ini. Menurut saya itu pihak berwenang itu dia akan mengusut tuntas ketika itu viral dan bersatu. Tidak bisa viral doang. Kalau itu viral tapi bisa dipecah belah sama saja gitu hasilnya nanti. Jadi harus viral dan dia bersatu. Kasus kanjuruhan itu dia viral tapi tidak bersatu. Dipecah belah aremania itu. Ada yang iya kan kesal sekali saya sumpah. Kesal sekali saya lihat. Maksudnya itu saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu kenapa tidak bersatu saja usut sampai habis gitu. Kalau belum jangan bikin arema itu main gitu kalau perlu. Jangan bikin arema itu main pantikan liga atau bikin kerahkan aremania semuanya untuk usut itu sampai selesai baru kita jalan lagi gitu. Tapi karena itu dibiarkan dibiarkan kemudian dipecah dari dalamnya segala macam akhirnya kemudian ya kita mau tidak mau terima saja dengan konsekuensi angin yang salah itu. Padahal angin cuma kirimkan salam padanya kan biasa kata-kata Ahmad Dhani gitu. Jadi salah dia kesian. Iya. Ya gitu sih. Dan itu baru satu hal. ada banyak tantangan-tantangan lain yang anak muda semuanya mau bersuara. Mau bersuara. Tapi kadangkala suara kita itu seolah-olah disempitkan hanya lima tahun sekali di kotak suara di pemilu. Jadi yang dikejar-kejar diburu-buru suara pas pemilu pas coprah-capres tapi suara-suara in between itu dianggap tidak penting. Karena mau caprah-coprah-capres cara jadi pemilih yang tidak akan terbuai janji manis politisi apa ya Mas Emil? Jadi saya selalu ngomong bedanya pil KB sama pil Kada apa? Apa tuh? Kalau pil KB kalau lupa jadi. Kalau pil Kada katanya kalau jadi lupa. Nah inilah yang kemudian harus saya selalu ngomong gitu untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita punya janji kita punya dan kita kan harus ber apa mengusulkan anggaran ke DPD. Orang punya satu juta keinginan unlimited. Nah maka tadi bagaimana jadi pemilih yang gak gampang dibohongi salah satu yang paling penting adalah tahu. Jadi kalau orang menjanjikan ini akan digratiskan semuanya kita tahu gak anggaran yang dibutuhkan berapa? Tanya berapa memang anggarannya Pak kalau Bapak mau gratisin sekolah? Nah sekian berapa anggarannya? Misalnya Jawa Timur punya anggaran 30 triliun gagah tapi berapa yang harus dipakai untuk gaji guru gaji perawat di puskesmas itu kalau sudah dihitung penduduknya 40 juta lebih banyak dari Malaysia 30 juta itu negara. Nah makanya kalau kita detail kalau orang berjanji tanya jadi jangan ditelan mentah-mentah janjinya jelaskan kalau di Amerika dia harus kasih budget plan ini rencana anggarannya sekian di upload di website akan dipakai untuk ini kalau saya dorong pendidikan saya akan ngorbankan dari sini kita kan gak pernah nanya kayak gitu yang penting yel-yel aja terus serangan fajar itu yang harus dilawan oleh anak muda yang hadir di sini benahi politiknya dari serangan fajar saya rasa banyak teman-teman yang salah kaprah apa itu politik kerap kali politik diterjemahkan hanya ribut-ribut dan kebijakan elit padahal kita tahu politik itu serangkaian kebijakan publik yang mempengaruhi setiap sendi dari kehidupan kita gitu kan mas Emi? yang bahaya kadang-kala saya kan cuma satu suara jadi kalau misalnya saya gak nyoblos juga masih banyak yang nyoblos kalau semua mikir kayak gitu gimana? nah makanya kita harus harus percaya bahwa this universe alam semesta tuh bekerja dengan cara yang misterius kalau kita berpikir kayak gitu orang juga ikut berpikir negatif energi nah kami sebagai politisi atau pejabat publik juga kadang-kadang boleh disalahkan kenapa? makanya orang bilang mas Emil gak usah dijawabin semua itu twitter itu reaktif anda saya bilang saya tidak reaktif saya responsif beda banget antara reaktif dan responsif kalau orang hilang keyakinannya kepada pemerintah percuma kita ngomong dicuekin gak apa-apa kita jawab tapi juga dan harus mau minta maaf kepada masyarakat kalau memang itu belum beres mau di nyijirin sekarang mbak ada dua macem orang ngadu jalan rusak ya ada yang bilang pak jalannya rusak segera dibenahi nanti bahaya ada yang bilangnya gini kayaknya pemerintah pengen membunuh orang karena ngebiarin jalannya berlobang nah itu kan aliran nyinyir kita gak usah peduli sama alirannya kalau yang disampaikan benar terima dengan hati yang lapang kalau kita responsif masyarakat percaya bahwa politik ini adalah sesuatu yang bermanfaat tapi kalau enggak kita juga ikut berdosa kepada apatisme politik jadi cita-citanya mudah-mudahan kita bisa menghilangkan apatisme politik dengan menjadi abdi masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan responsif itu harapan semuanya harapan semuanya kalau tadi ada video tentang anak muda bisa apa saya juga minta teman-teman saya beberapa konten kreator untuk bikin video apa adanya tentang apa itu anak muda kita lihat videonya anak muda bisa apa justru anak muda tuh apa sih yang enggak bisa gitu ada anak muda yang nge-rap-nge-rap tau-tau manggung di Coachella ada juga anak muda yang dia keterima di banyak kampus luar negeri kan ada tuh ya walaupun ada juga anak muda yang sampai harus kepinjol atau jual handphone demi beli tiket Coldplay gitu ada begitu belinya yang tribun lagi intinya anak muda itu bisa keren banget dan juga bisa kurang banget gitu tergantung mood dan pemikiran mereka ke arah mana mood itu sangat ngaruh di anak muda bukan karena mereka labil bukan karena mereka lembek juga tapi karena di dalam anak muda ada mood gitu ada mood di dalam muda sorry Mbak Nana ini agak gak jelas nih anak muda bisa apa jelas dong sebagai generasi penurus bangsa sebagai generasi harapan bangsa anak muda bisa bisa pusing bisa nangis bisa kesel bisa marah bisa menyerah bisa bingung mau ngapain tolong anak muda bisa apa aja anak muda bisa kerja fleksibel fleksibel ngikutin jam kerja atasan fleksibel disuruh kerja jam berapa aja fleksibel ngikutin mood atasan fleksibel ngerjain kerjaan yang bukan kerjaannya alias kerjaan atasan karena anak muda semua bisa anak muda bisa apa semua bisa dan malam ini saya mau nantang anak muda yang ada di UMM untuk menunjukkan bakat anak muda itu seharusnya gak gak gengsi-gengsian anak muda itu seharusnya berani menunjukkan kemampuan termasuk menunjukkan apa kira-kira bakat tersembunyi yang dimiliki jadi siapa yang berani menunjukkan bakat malam ini di panggung mata Najwa ada banyak hadiah menarik dan juri-jurinya juga juri-jurinya kompeten di masing-masing bidang saya mau tunjuk satu mungkin disitu silahkan boleh dibantu yang di tengah itu oke yang di tengah siapa ada yang bisa nyanyi gak ini oke ini satu silahkan yang cowok yang cowok siapa yang baju merah ya silahkan naik yang baju merah oke udah empat ya kita coba satu-satu dulu kita kasih tepuk tangan dong semuanya yes oke namanya siapa nama saya mustakim tapi biasa dipanggil kim kim oke kim sosok sosok banget mustakim kim kim tapi kalau malam dipanggil kim wah marksman dong jadi aku nebak jadi kamu talentnya apa yang mau dipamerin aku bisa kamu gak usah ikut nunduk-nunduk gini makin lama oke aku bisa dance tradisional Papua dan juga dance modern dan juga nyanyi jadi kamu mau pamerin yang mana dance sambil nyanyi nyanyi atau apa kemungkinan nyanyi karena tidak ada musik tradisional Papua gak apa-apa bisa kita tepukin oh iya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Eli Ramawati biasa dibanggil Eli 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 akan tunjukin bakat apa beatbox oke oke Eli beatbox pengen dong di beatbox kalau kamu Andreas Andreas mau nyanyi karena saya dulu pernah ikut acara itu satu dekade Matanajuah dan menang sepatunya ya ampun kamu pakai sepatu Matanajuah yang 10 tahun ya ampun aku terharu banget deh jadi kamu yang dapat waktu itu sepatunya beneran loh dipakai loh oke jadi kamu mau nyanyi oke siapa duluan Kim dulu ya kalau gitu yang lain boleh tolong di pinggir sini cek mustakim mustakim kalau malamnya mustakimah biasanya nyanyi lagu Papua Nugini ya oh belum belum jadi Kak Kim udah siap gak seru siap siap Kim jangan deg-degan ya Putri nanti jadi juri wah oke ini langsung aja tidak ada musiknya loh musiknya apa aku gak tau lagu cantik boleh deh oh atau ini lagu jambrut pelangnya di mata cantik aja cantik aja kamu yang mana lagi ceria oke sebelum nyanyi relax dulu oh relax relax dulu relax Kim ayo Desia boleh Putri yang kasih apa-apa buat Kim satu dua tiga cantik asik lupa lagunya saya memang memang orang ini tidak berguna ya emosi saya betul-betul ya gimana sih oke ganti lagu ganti lagu ini dari dari Kak Kim aku bisa ambil satu poin sih iya poinnya ini belum tau arahnya mau kemana cantik lagu sang surya aja oh iya boleh lah apal gak jangan-jangan gak apal apal tidak karena udah lulus dua tahun lalu di Universitas Papua mungkin sedikit-sedikit oke yaudah sang surya enggak 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 jadi apa jadi penyanyi itu harus tegas harus tau lagunya mau kemana jadi tentuin sekarang lagu Dia How ada aku disini oke dengarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapu jangan sampai kau lemah ku yakinkah pasti bisa bangkit jangan anggap kau sendiri hadapi ada aku disini mustakim 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 luar biasa mustakim oke kamu jangan turun dulu boleh aku minta komentar dulu dong dari para dewan juri ini ini apa yang penyanyi dong putri putri yang paham oke kakim sini kakim kakim kak mustakim sebenarnya kakak itu bisa nyanyi tapi tadi gak serius tapi bagus kepercayaan dirinya sudah ada itu itu paling penting tapi boleh izin kasih masukan sedikit artikulasinya kurang jelas seorang penyanyi kalau kita mau serius dinyanyi itu A-I-U-E-O semuanya itu harus jelas gitu tapi yang penting suara udah bagus kepercayaan dirinya udah ada keren terima kasih kak juri kakim oke kakim boleh merapat kesini aku mau kasih kesempatan buat yang kedua tadi siapa yang mau jadi reporter silahkan adek di tengah melaporkan di melaporkan mata najo on stage ada penyanyi jelek jahat ya gitu ya laporannya gitu konteksual ya langsung konteksual Kak Abdur jangan jahat-jahat oh kamu udah nyiapin gak apa-apa sayang udah nyiapin apa coba aku lihat dulu ya Allah dua halaman oke gak apa-apa oke silahkan langsung disitu di depan ceritanya kameranya itu deh ngeliat kamera itu ya saya news anchor di studio ya oh iya kamu jadi ceritanya reporter lapangan melaporkan ke di radio eh di studio oke silahkan berarti ditos ke reporter di lapangan baik pemirsa sekalian kami sudah ada reporter di lapangan yang akan melaporkan langsung dari mata najo on stage di universitas Muhammadiyah Malang silahkan baik terima kasih Abdul dan pemirsa saat ini saya tengah berada di dom universitas Muhammadiyah Malang tempat berlangsungnya acara mata najoa dengan tema anak muda bisa apa yang diadiri langsung oleh wakil gubernur provinsi Jawa Timur Bapak Emil Darda Jeffrey Jau Abdul yang merupakan Komika dan juga Putri Aryani yang merupakan penyanyi kebanggaan Indonesia acara yang dimulai dari pukul 6 sore ini dihadiri kurang lebih 6-7 ribu anak muda yang tidak hanya berasal dari Malang namun juga dari seluruh Indonesia dan diharapkan dengan adanya acara mata najoa ini dapat menjadi ruang terbuka bagi seluruh anak muda untuk menyampaikan aspirasinya pendapat ide maupun gagasannya demi mewujudkan Indonesia Amas tahun 2045 dan terima kasih kembali ke studio baik terima kasih itu ternyata di laporan dari Wanda ya kita break sejenak kayaknya gitu deh Mas Emil sebagai orang yang sering diwawancara gimana silahkan ya rasanya kayak kayak beneran ada reportase tadi ya kayaknya udah gak ada kurangnya sedikit pun saya cuma nanya jurusannya apa komunikasi penyiaran Islam di kapusnya Barumi dulu oh gitu ya di Tulukagung iya betul oke keren keren artinya memang mencerminkan bakat disini ketemu antara bakat dan pendidikan luar biasa keren terima kasih Pak Emil terima kasih Ade silahkan kesana oke yang berikutnya jadi ganti-ganti cewek-cowok cewek-cowok sekarang cowok lagi silahkan perkenalkan nama sekali lagi oke dan kemudian nyanyi tadi ya De iya bener nama saya Andreas saya mau nyanyi karena saya asli Jawa Timur saya mau nyanyi lagunya Denny Caknan teman-teman mantap mantap teman-teman yang tahu lagunya bisa nyanyi mustakim cepat mustakim udah kebelakang lagi akhirnya dia berfungsi ada ada fungsinya akhirnya oke bisa makasih teman-teman nyanyi bareng ya satu apa kurang leku ngerti nikar emu aku ya wis ora li re li ane ne kangen ngomong kangen rasa tukaran nae mboti eman eman apa uang seng tatres nani tak kawih sandaran ati bo ojo satru satru ae sayangku jajara sabar joyo nek ono kabar konjo bo aku kerja ngurepimu go makmur ane hatimu jago jago mana boleh promo dikit gak jadi saya baru liris lagu di spotify jodohnya ekspektasi teman-teman di tune in Andreas Marcella gitu aja ini contoh anak muda memanfaatkan peluang dengan sempurna mantap langsung promo depan 7 ribu orang dan nanti ditayangkan di seluruh Indonesia boleh diulang sekali lagi karena kamu pakai sepatu mata Najwa oke Andreas Marcella di spotify iya Andreas Marcella di spotify di youtube juga ada ini lagu original saya ciptaan saya sendiri judulnya lagu jawa judulnya ekspektasi ekspektasi cocok banget sama anak-anak muda sekarang yang terlalu tinggi ekspektasinya pada hal-hal yang gak tentu gitu boleh kalau gitu saya kasih kesempatan sedikit refnya refnya aja boleh sekalian promo langsung bablas oke refnya aja Dre tubuh respektasiku kawe ngoleh no tresnamu nek lorokowe nang aku nek seneng nglalek no aku rapakalan mundur ngoleh no tresnamu sampe kusti nimbal aku wuh bagus bagus lagunya bagus 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 aku sih yes wuh wuh langsung loh Putri langsung yes loh makasih Putri enggak soalnya paket udah-udah komplit tadi juga interaksi sama penonton bagus wah ya terus tak tau menempatkan situasi promo single itu bagus bisa jadi asistennya Putri abis ini gak apa-apa pinter dia memanfaatkan situasi memang kalau saya bilang mungkin Putri lebih tau teknis tapi kalau aku kan orang biasa nih cuman kalau aku denger orang nyanyi pake suara pake hati pastinya suaranya enak sekali amin amin mantap mantap kayaknya betul-betul dari hati ya bener kita kasih tepuk tangan dong untuk Andrea sekali lagi oke yang terakhir silahkan adek tadi kamu mau mau ngomongin beatbox beatbox oke kamu perlu standing mic gak adek? enggak enggak langsung sebenarnya saya kehitung juniornya Kak Putri karena saya lagi ikut Indonesia's Got Talent wis wow wuh malam ini banyak banget yang ada yang naik semuatu mata naju ada yang Indonesia's Got Talent aduh tenang deh semangat 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 oke ayo pengen dengerin sorry tadi panggilan kamu siapa sayang? Ellie Ellie oke Ellie oke clap 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 let's go let's go keren keren aku jago siapa yang mau komentar para juri? saya tuh penasaran aja itu beatbox gitu tuh bisa makan pecel gak sih? jago jago no comment jago aku sih yes ya Jejo kamu kan tau dong kalau sneaker skena-skena gini kan beatbox tuh juga something yang gimana dong kasih kasih komentar Jo pengen saya undang ke Jakarta nih buat ke USS kalau boleh wuh wuh langsung dapet job loh langsung dapet job boleh kan boleh banget boleh banget aduh saya gak pengen undang tapi boleh minta nomor telepon gak sih? 爆ang tangan nak kalau memang ternyata gak perlu bakat kerja keras boleh juga tuh saya belajar beatbox buat latihan kampanye kan orang itu jangan kayak begini jadi speechless semua wah gitu Susah gak latihannya? Kamu berapa lama bisa sampe punya skill seperti itu? Aku beatbox dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kenapa bisa suka beatbox lu mulai dari? Dia unik. Ya kan? Karena belum, apa ya, masih sedikit cewek yang bisa beatbox. Terus aku bisa beatbox itu menjadi ciri khas ku sendiri. Seperti kata kak Putri kan kita harus punya ciri khas. Harus punya ciri khas. Gimana Put? Jadi udah ngikutin saran junior Putri nih? Ya, seperti yang adik bilang tadi, eh masih kecil ya? Kayaknya mungkin lebih. Eli kamu umur berapa? 18 tahun. Oh sorry, kakak berarti. Ya, sepantaran lah Put. Oh ya udah. Seperti yang Eli bilang tadi. Sudah beatbox sejak 7 tahun yang lalu. Itu memutihkan bahwa proses usaha itu tidak akan pernah menghinati hasil. Kita bisa lihat sekarang di atas stage. Betapa luar biasanya tadi penampilannya. Meskipun Putri gak tau beatbox apa. Dekeduk, dekeduk, dekeduk gitu. Gak tau. Itu kok bisa ya? Secepat itu loh, dekeduk, dekeduk. Gak tau itu apa. Tapi itu luar biasa, keren banget. Keren. Semoga sukses. Amin. Keren, keren. Terus berlatih dan jangan cepat puas. Oke. Boleh aku minta semuanya di sini? Kecuali mustakim kayaknya, kak. Gak apa-apa. Dia tetap bagian dari keluarga ini, kak. Walaupun dia seadanya, janganlah dia dibegitukan. Tadi berfungsi kok. Iya. Lumayan tadi ngangkat-ngangkat. Habis ini beres-beres juga bisa. Oke. Jadi, rasanya yang menentukan penonton aja ya gak sih? Jadi. Eh, eh, eh jangan dong. Eh gimana ya? Eh, kau bayar orang ya? Ini buzzernya, semua buzzernya ini ya? Iya. Dana Otsus Papua pakai bayar-bayar orang nih. Jadi gini, masing-masing nanti yang tepuk tangannya, kalau kalian merasa yang seharusnya menang, Mustaqib, Eli, Andreas, nanti yang tepuk tangannya kencang, itu nanti Kak Abdur yang akan menilai ya. Seberapa kencang tepuk tangannya ya? Berempat ya. Kita mulai satu-satu dulu. Oke. Boleh Andreas maju ke depan? Tepuk tangan untuk Andreas, silahkan. Keren, keren. Silahkan tadi reporter kita. Tepuk tangan untuk reporter kita. Belum. Ini penonton bayaran. Penonton bayaran. Ini aku rasa, Ini kayaknya sistem pemilu ini harus kita perbaiki. Iya. Kalau kayak gini ya. Benar. Mulai ada tanda-tanda. Demokrasinya gak benar nih. Iya kan? Baru sepuluh saya ajaknya Alek untuk banyak fansnya. Iya loh. Kayaknya cocok sih kan memang caled banyak yang gak berguna kan? Tapi Mustaakim tadi berguna. Oh iya sih Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Mustaakim, silahkan. Kok bisa banyak sih? Mbak Nana, Mbak Nana ini bahaya nih bayaran semua ini kayaknya. Iya kan? Tepuk tangan dong untuk Eli. Oke oke, jadi silahkan juri beremuk dulu. Ini yang dua terakhir seimbang ini. Tapi yang gak. Ini public pressure. Public pressure. Enggak. Kalaupun tenang, semuanya dapet hadiah kok nanti. Walaupun gak layak, tapi tetep dapet hadiah. Mana pendukungnya? Mustaakim! Pendukungnya Eli, mana pendukungnya Eli? Sepertinya kita sudah bisa memutuskan. Oke. Siapakah yang akan memenangkan malam ini? Jadi yang memutuskan putri aja ya? Jangan dong. Ya putri aja. Jangan, jangan, jangan. Siapa? Duk, 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 duk. Gitu dong Pak Kisar. Pemenang. Oh iya. Pemenang. Adalah. Ali. Kenapa di situ konfetinya salah? Benar dong. Yang benar dong nih konfeti. Ini konfetinya disini malah mainan sih. Ini dong. Disini dong konfetinya nih. Mana telat lagi. Benar. Udah musiknya begitu gak sesuai cue. Di setiap acara pasti selalu ada konfeti gagal. Selalu ada. Dari mukanya orang timur lagi. Bikin malu. Bikin malu. Padahal tadi maunya endingnya dramatis. Musiknya ini. Ya udah. Sekali lagi dong untuk Eli. Tepuk tangan keren. Makasih. Tapi semua dapet hadiah. Semua dapet hadiah. Dari Matanah Jawa. Dari BSI. Dan masing-masing juri juga ngasih hadiah. Masing-masing udah bawa hadiah sendiri. Boleh dibawa naik hadiahnya. Nah ini dia. Ini yang buat siapa? Oh ini juara pertama. Untuk Eli. Oh ya. Aduh. Jadi dapet sneaker dari KJ Joe. Aduh. Dapet jaket kulit dari Mas Emil. Jaket kulit produksi Jawa Timur. Tapi udah masuk ke mall-mall. Pake ecoprint nanti. Keren. Ada buku dari Kak Abdur dikasih buku. Matanah Jawa kasih buku. Kasih banyak merchandise. Dari BSI juga kasih hadiah. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Ini adek dapet hadiah juga. Kita pemerataan sosialis ya. Jadi tetap aja. Khusus mustakim kita buang ke Sungai Berangkas nih. Gak dapet stiker ya Kim. Ya. Eh kedua kali kita ketemu. Kapan? Aku gak inget pernah ketemu kamu. Papua Barat Daya. Matanah Jawa Papua Barat. Pernah meet and greet. Aku panitianya waktu itu. Dan sekarang satu stage sama kanana. Luar biasa. Iya waktu itu Matanah Jawa pernah kesorong. Senang sekali ke kampus ya. Waktu itu Matanah Jawa pernah kesorong. Kamu panitia dan sekarang kamu disini. Itu dia kenapa kita kepengen sekali bisa menjangkau banyak daerah ketemu dede-dede. Berbagi inspirasi seperti yang ini. Terima kasih adek. Terima kasih. Jangan diambil hati ya yang tadi ya. Pak Mustakim maaf ya. Orang timur memang mulutnya seperti itu kan. Maaf kalau berlebihan. Semangat terus. Tolong. Tolong hidup yang benar. Jangan ikut organisasi itu lagi. Sekali lagi dong tepuk tangan. Boleh silahkan adek duduk dulu. Silahkan kembali. Terima kasih adek. Terima kasih. Semangat semangat semangat. Itu ya Allah ini Hakim. Hakim. Aduh saya takut habis ini saya sholat baca Al-Fatihah ketawa saya nih. Ya Allah. Kenapa kok pundang harus ada di Al-Fatihah ya? Bikin PR kita sholat aja dia nih. Rasanya kurang kalau kita belum lihat calon pemenang Amerika Segata. Amin. 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 Yang jelas sudah jadi pemenang di hati kita semua. Sudah membanggakan kita semua. Terima kasih. Putri mau pakai standing mic atau mau berdiri. Oh itu udah disiapin. Udah disiapin. Udah disiapin. Putri mau minum dulu. Kita akan dengarkan. Dan nanti kita nyanyi sama-sama ya. Udah disiapin. Di teksnya. Kita nyanyi sama-sama. Kita akan tunjukkan suara anak muda. Gini muda kan. Oke. Sini Putri. Thank you. Putri pengen kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Dan semoga bukan cuma you break my heart-nya doang. Tapi terima kasih loh buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan loneliness. Sekarang loneliness sudah didengarkan banyak orang. Udah ramen-ness dia sekarang. Terima kasih banyak. Oke. Kita lepaskan semua perasaan. Lepaskan semua kegalauan. Patah hati. Putus cinta. Apapun itu. Kita mulai untuk belajar menerima kesalahan. Belajar menerima diri sendiri. So, this is for you. Loneliness. I remember when we're still one. You love your voice and your bright eyes. We're together in this land. Promise we'll forever. And now you left me alone. Cause you find someone better. You win the way with her. And one thing I know. So, I am. You break my heart, make me so down in a loneliness. You left me when I did thought you are my person. Being my prince but I was wrong. Baby, you change your feeling to be you. And one does mean all the things that we have written. The great conversation, the great conversation, the great conversation and its beautiful future. Perfect division of Sally Fallah. I think it's for you. You let me know. You have too. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton